Sebelum mengisahkan perlawanan Arung Palaka hingga menjadi target buruan pembesar Goa, terlebih dahulu dijelaskan sebab-musababnya. Sebagaimana diketahui, Raja Boneh Lamadaremeng mengeluarkan kebijakan untuk menghapus perbudakan, mendapat tantangan dari sejumlah bangsawan. Tantangan itu tidak hanya datangnya dalam wilayah Boneh dan kerajaan tetatangga, bahkan dari ibu kandungnya sendiri, Weiten Risoloreng Datu Patiro. Lamadaremeng mengeluarkan perintah untuk tidak lagi mempekerjakan Buddha atau Atta. Menurutnya, manusia adalah makhluk yang merdeka dan deratnya sama. Bila seseorang mempekerjakannya maka harus memperoleh nafkah sewajarnya. Selain pembebasan Buddha, Lamadaremeng juga menghancurkan berhala dan tidak mengizinkan kepercayaan leluhur yang tidak sesuai syariat Islam. Namun tindakan itu akhirnya mendapat tantangan besar. Akhirnya para kelompok bangsawan mengambil basis pertahanan di Patiro Sibulue dan merencanakan pemberontakan terhadap pemerintahan Lamadaremeng. Namun rencana itu digagalkan pengikut Lamadaremeng. Karena gagal melakukan pemberontakan, banyak bangsawan boneh melarikan diri ke Goa dan meminta Raja Goa mengambil tindakan terhadap Lamadaremeng yang melarang perbudakan. Turut prihatin kekisruhan yang terjadi di Boneh, Raja Goa mengambil inisiatif mendamaikan perseteruan. Beberapa kali utusan kerajaan Goa berangkat ke Boneh untuk meminta penghentian aturan tersebut, namun tidak digubris Lamadaremeng. Beliau tetap kukuh pada pendiriannya bahwa perbudakan di atas dunia harus dihapuskan dengan alasan bahwa agama Islam melarang praktik perbudakan, semua manusia memiliki derajat yang sama. Bahkan Lamadaremeng melebarkan kebijakannya dengan memaksa kerajaan-kerajaan tetangganya, Wajo, Sopeng, Sawito, Sidenreng, dan Bacu Kiki, untuk menghentikan perbudakan. Kerajaan tetangga yang merasa tertekan dengan aturan itu secara perlahan menggalang kekuatan dengan kerajaan Goa. Pada tahun 1643, Goa bersama sekutu-sekutunya melancarkan serangan terhadap Boneh. Lamadaremeng terdesak dan menyingkir kelarompong akhirnya ditangkap, lalu ditawan di Sanrangeng Goa. Sementara adiknya, Latinriaji Tosenrima, yang juga anti perbudakan, lolos dari penangkapan dan masuk hutan sambil menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1644, Dewan Adat VII mengangkat Latinriaji Tosenrima sebagai Raja Boneh tanpa sepengetahuan Goa, sehingga Raja Goa marah besar. Pantas, pasukan Goa pimpinan Sultan Malikus Said kembali melancarkan serangan terhadap Boneh. Dalam pertempuran di Pasempe Palaka, Latinriaji dan pemimpin Boneh lainnya, Arung Kung serta Daeng Pabila ditangkap, lalu diasingkan ke Pangkajana Kepulauan Pangkep. Orang Boneh yang dianggap berbahaya digiring ke Goa, lalu dijadikan budak. Arung Palaka yang masih berumur 10 tahun bersama kedua orang tuanya tak luput menjadi tawanan. Di Goa, praktik perbudakan telah berlangsung sejak lama. Para budak dijadikan sebagai pendayung, pengangkut beban, dan pekerja di lahan pertanian. Tak heran Bandar Makassar menjadi pusat perdagangan budak di wilayah Timur Nusantara. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Boneh, Raja Goa menunjuk Tobala Arung Tanete Riawa sebagai jenang, yaitu semacam pengawas perpanjangan tangan Raja Goa di Boneh. Sementara itu pesatnya Bandar Makassar mengundang keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan. Keinginan itu ditolak penguasa kerajaan Goa. Namun kerjasama Goa dengan pedagang-pedagang Portugis di Makassar mengundang kemarahan VOC. Kendati beberapa kali menyerang, orang-orang VOC gagal mengalahkan Goa. Meski demikian, penguasa kerajaan Goa harus tetap waspada sewaktu-waktu VOC bisa menyerang dengan kekuatan yang lebih besar untuk merebut Bandar Makassar. Oleh karena itu, penguasa kerajaan Goa memutuskan menggali parit untuk mengamankan Benteng Panakukang. Untuk tujuan itu, Sultan Hasanuddin memerintahkan Karaeng Karunrung mencari tenaga kerja untuk menggali parit perlindungan. Karaeng Karunrung kemudian memerintahkan kepada Tobala segera ke Boneh mencari 10.000 orang penggali parit. Mencari orang sebanyak itu tidaklah mudah, namun Tobala harus tunduk perintah itu. Tenaga sebanyak itu diambil dari Boneh dan Sopeng. Karaeng Karunrung memerintahkan agar para budak menggali dengan cepat sehingga banyak pekerja jatuh sakit hingga meninggal. Karena tidak tahan, tidak jarang diantara pekerja melarikan diri sehingga target penyelesaian penggalian parit terhambat. Karena banyaknya pekerja yang melarikan diri, maka golongan bangsawan yang ditawan juga dipaksa bekerja, termasuk Lamada Remang dan adiknya Laten Riajitusen Rima. Arung Palaka juga dipaksa untuk turut bekerja bersama-sama dengan para pekerja lainnya. Para budak yang bekerja turut merasa sedih karena tuannya juga dipaksa untuk bekerja. Arung Palaka melihat bagaimana penderitaan orang-orang yang bekerja itu. Selain itu pula ia merasa sedih karena golongan bangsawan juga dipaksa bekerja, layaknya seorang budak. Arung Palaka turut merasakan penderitaan itu. Arung Palaka pun mulai secara diam-diam mengajak para bangsawan untuk melakukan rencana melarikan diri dari kerja paksa itu. Keinginan itu disampaikan kepada Tobala Jenangboneh. Rencana itu mendapat dukungan dari Tobala. Kematian ayahanda Arung Palaka karena mencoba membela beberapa orang budak yang dihukum menjadi pemicu bagi Arung Palaka untuk segera melarikan diri dan melakukan perhitungan. Setelah seluruh rencana pelarian itu sudah matang, mereka pun menunggu waktu yang tepat untuk memulai aksinya. Waktu untuk melarikan diri sudah dipersiapkan. Arung Palaka dan pemimpin pasukan yang sudah dibentuk akan serentak melarikan diri pada saat berlangsungnya pesta besar di Talop. Dalam pesta itu, seluruh pembesar kerajaan akan hadir untuk merayakan upacara itu. Sementara, pista berlangsung. Arung Palaka dan kawan-kawannya serentak melarikan diri. Arung Palaka akhirnya tiba di Boneh. Kedatangan Arung Palaka di Boneh mendapat sambutan hangat. Arung Palaka dan Tobala segera mengatur strategi membangun kekuatan mengantisipasi kedatangan pasukan dari kerajaan Goa. Usaha membangun kekuatan dengan mendekati penguasa kerajaan Sopeng dan Wajo. Bangsawan Sopeng memenuhi permintaan Arung Palaka. Pada awalnya, latin rilai penguasa kerajaan Wajo ikut bergabung. Akan tetapi belakangan ia berhianat. Lantas bergabung dengan Goa untuk melawan Boneh. Penguasa Goa marah. Banyaknya orang Boneh lari dari projek penggalian parit dan menyatakan Tobala Jenang Boneh harus bertanggung jawab. Penguasa Goa baru menyadari Tobala sebagai perpanjangan Raja Goa di Boneh telah berpihak kepada Boneh. Dalam suatu pertempuran, Arung Palaka bersama Tobala memimpin pasukan menghadapi pasukan Goa. Pertempuran di kawasan Goa mampu tersebut, Tobala Jenang Boneh akhirnya gugur, lalu jenazahnya dimakamkan di Lamuru. Untuk menggantikan kedudukan Tobala, pembesar Goa menunjuk Lasekati Arung Amali menjadi Jenang di Boneh. Setelah melihat sudah tidak ada harapan lagi dalam membangun kekuatan, Arung Palaka bersama beberapa pembesar kerajaan Sopeng dan pengikutnya memutuskan meninggalkan Sulawesi Selatan. Arung Palaka sempat menghadap Raja Sopeng, Latenri Bali. Ia menerima bekal perjalanan berupa emas. Raja Sopeng, Latenri Bali berpesan kepada Arung Palaka, Jangan kembali sebelum mendapatkan sahabat yang dapat dipercaya untuk membantu melawan Goa. Arung Palaka dan pengikutnya kemudian bergerak ke Bukit Cempalagi Boneh. Setelah beberapa hari, pada tanggal 25 Desember 1660, dengan perahu, Arung Palaka dan pengikut berlayar ke Buton. Kedatangannya di Buton disambut baik para penguasa kerajaan Buton. Arung Palaka meminta bantuan Buton. Pembesar Buton menyarankan agar meminta bantuan kepada orang-orang VOC yang pada waktu itu melakukan perdagangan rempah. Sementara itu, pasukan Goa di Boneh semakin beringas, Laskati Arung Amali merasa prihatin, lantas secara diam-diam menyeberang ke Buton dan beberapa pengikutnya. Ia memilih bergabung dengan Arung Palaka. Memang dalam perseteruan Boneh dan Goa bukanlah perang antarsuku, tapi lebih daripada perang kepentingan antarbangsawan. Karena faktanya, banyak orang Bugis membantu Goa. Begitu pula sebaliknya, banyak juga orang Goa Makassar membantu Boneh. Pada tanggal 20 Agustus 1663, berkat bantuan Raja Buton, Arung Palaka menumpang sebuah kapal dagang VOC menuju Batavia. Selama dalam pelariannya, Arung Palaka mendengar kabar bahwa Raja Sopeng Latin Rivali ditawan pasukan Goa. Arung Palaka sangat sedih mendengar kabar itu. Arung Palaka bertekad membebaskan Sopeng dan Boneh dari cengkeraman Goa. Oleh karena itu, Arung Palaka tidak punya pilihan selain kerjasama orang-orang VOC. Bukankah orang Goa Makassar juga dibantu oleh Portugis? Setelah tiba di Batavia, penguasa VOC menyiapkan kawasan angke untuk ditempati Arung Palaka beserta rombongannya. Arung Palaka berusaha untuk mendapatkan bantuan VOC dan bertemu Cornelis Spielman. Usaha itu tidak banyak membuahkan hasil karena Arung Palaka masih dicurigai VOC karena ia lama tinggal di Goa. Pada waktu terjadi pemberontakan di Pariaman, penguasa VOC meminta bantuan Arung Palaka untuk mengatasi pemberontakan itu. Permintaan bantuan itu diterima Arung Palaka. Pada 16 Agustus 1666, pasukan Arung Palaka meninggalkan Batavia menuju Pariaman. Pemberontakan itu akhirnya dapat diredam oleh Arung Palaka dan penguasa VOC merasa puas. Penguasa VOC Cornelis Spielman akhirnya menyetujui membantu Arung Palaka. Misi VOC adalah merebut bandar Makassar yang dikuasai Goa, sedangkan misi Arung Palaka hanya untuk membebaskan boneh dan sopeng dari penjajahan Goa. Pada tanggal 24 November 1666, Laksamana Cornelis Spielman memimpin ekspedisi ke Makassar. Armada itu terdiri 20 kapal yang membawa sekitar 1.870 pasukan. Tiba di Pulau Doang-Doangan Lompok, Spielman mengirim pesan meminta pertanggungjawaban dari Kerajaan Goa sehubungan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan orang-orang Goa terhadap kapal VOC yang terdampar di Doang-Doangan. Untuk mencegah serangan VOC, penguasa Kerajaan Goa memenuhi permintaan itu lantas mengirim utusan dengan membawa 1.056 keping uang emas dan 1.435 keping uang perak. Meski demikian, VOC tidak puas atas ganti rugi itu. Berita kehadiran Arung Palaka bersama rombongan VOC tersebar luas sehingga menambah semangat orang-orang bugis. Sementara bagi penguasa Goa, kedatangan Arung Palaka bersama Spielman adalah sebuah berita buruk. Serangan VOC tidak langsung ke pusat pemerintahan Sombaopu, tetapi dimulai dengan menghancurkan wilayah-wilayah kekuasaan Goa yang dipandang penting. Salah satunya adalah Bantaeng yang dikenal sebagai Lumbung Padi Kerajaan Goa. Setelah Bantaeng dihancurkan, serangan dilanjutkan ke Buton untuk mengusir pasukan Kerajaan Goa yang sedang mengepung Kerajaan Buton. Kedatangan pasukan VOC dan Arung Palaka telah mengakibatkan pasukan Goa yang dibantu sekutu-sekutunya seperti Wajo, Mandar, dan Lu menjadi kacau balau. Banyak orang bugis yang bergabung dalam pasukan Goa membelot dan menyatakan kesetiannya pada Arung Palaka. Demikian juga salah seorang pemimpin utama pasukan Goa dari Maradia Balanipa menawarkan diri untuk bergabung dengan Arung Palaka. Kerajaan Binamu di Jeneponto yang pada awalnya memihak Kerajaan Goa kemudian beralih memihak kepada Arung Palaka. Pasukan Goa yang menyerang Buton di bawah pimpinan Kareeng Bontomaranu tidak dapat berbuat banyak ketika pasukannya yang sebagian besar suku bugis membelot dan menyatakan berdiri di sisi Arung Palaka. Pada tanggal 4 Januari 1667 Keraeng Bontomaranu, Sultan Bima, dan Opu Cening Luwu atas nama Kerajaan Goa menyatakan menyerah kepada pasukan VOC pimpinan Spilman. Kekalahan pasukan Goa di Buton menjadi tamparan berat bagi Kerajaan Goa. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh pasukan Kerajaan Goa di sejumlah medan tempur sangat mengkhawatirkan penguasa Kerajaan Goa. Benteng pertahanan Kerajaan Goa jika digempur dari laut mungkin masih dapat dipertahankan. Tetapi jika serangan itu datangnya dari darat, penguasa Goa menjadi khawatir untuk bisa bertahan. Akhirnya pembesar Goa mulai menyadari akan peran yang dimainkan oleh Arung Palaka. Kini Arung Palaka dan pasukannya telah dilengkapi senjata yang cukup kuat. Oleh karena itu, pembesar Goa mulai berupaya agar permusuhannya dengan Arung Palaka harus dihentikan. Meskipun hal itu mungkin dianggap sudah terlambat. Untuk melunakan Arung Palaka, penguasa Goa mulai membebaskan bangsawan-bangsawan boneh dan sopeng seperti Lama Deremeng dan Latenribali. Namun usaha itu sudah terlambat. Gempuran VOC dari laut dan serangan pasukan darat Arung Palaka membuat pasukan Goa kocar kacir. Satu demi satu wilayah pertempuran dikuasai Arung Palaka dan VOC. Penguasa Kerajaan Goa sudah mulai putus harapan. Benteng-benteng pertahanan Kerajaan Goa akhirnya jatuh juga. Pada akhirnya, Kerajaan Goa harus mengakui kekalahannya dengan menandatangani Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian itu telah meruntuhkan kewibawan dan nama besar yang selama ini dimiliki oleh Kerajaan Goa. Meskipun masih ada perlawanan secara sporadis dari sisa-sisa pasukan Goa, namun hal itu hanya sia-sia. Banyak pasukan Goa memilih melarikan diri dan keluar dari Sulawesi, baik dari kalangan orang-orang Makassar dan orang-orang Bugis. Keraeng Bontomaranu, yang dinilai lebih humanis terhadap rakyat boneh, sebenarnya tidak begitu menyetujui kekerasan dan kerja paksa. Namun beliau tidak menyetujui Perjanjian Bungaya, ia memilih hijrah ke Tanah Jawa, melanjutkan perjuangan. Ia bersama Keraeng Galesong dan Trunojoyo meneruskan perlawanan terhadap VOC Belanda. Keraeng Bontomaranu adalah Panglima Angkatan Laut Kerajaan Goa, salah satu musuh utama VOC Belanda. Tak tanggung-tanggung, nama beliau dimasukkan dalam isi Perjanjian Bungaya. Hal itu tercamtum pada poin 15 Perjanjian Bungaya yang berbunyi. Raja Bima dan Keraeng Bontomaranu harus diserahkan kepada kompeni untuk dihukum. Arung Palaka bersyukur karena dapat mewujudkan cita-citanya, yaitu membebaskan boneh dan Sopeng dari kekuasaan Kerajaan Goa. Arung Palaka yang merasa keinginannya sudah tercapai, memutuskan untuk bertemu dengan Raja Goa, Sultan Hasanuddin. Bagi Arung Palaka persoalan sudah selesai, Kerajaan boneh bebas dari jajahan Kerajaan Goa. Dalam catatan Harian Raja Goa dan Talo menyebutkan, akhirnya pada tanggal 17 Februari 1668, Arung Palaka mendatangi Sultan Hasanuddin di Sombaopu untuk menyampaikan rasa hormatnya. Mereka pun saling jabat tangan, tak ada kebencian antara keduanya. Bagi Arung Palaka sudah tidak ada kebencian, kecuali salah seorang Raja Wajo yang bernama Latin Rilai, karena tidak mau menyerah dan berkata sombong, akhirnya pada tahun 1670, secara terpaksa Arung Palaka menghabisinya dalam pertempuran di Tosora. Akhirnya pada tahun 1672, ada tujuh boneh mengangkat Arung Palaka menjadi Raja Boneh ke-15. Selama dalam pemerintahannya, ia berusaha mempersatukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, tanpa harus saling mengganggu satu sama lain. Akhirnya Arung Palaka mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 6 April 1696, dalam usia 62 tahun, dan dimakamkan di Bontoala, Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!